Abangku, apakah anda menerima terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib? Di sini jelas tertulis, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Apa penyebabnya orang ini terkutuk? Mari kita buka, di ulangan 27-25, terkutuklah orang yang menerima suap. Apakah ada bukti data Yesus menerima suap? Tandai, coba lunca, berjalan kembang. Tadi sudah saya jelaskan Bang, yang seharusnya terkutuk menerima suap itu saya andi, seluruh umat manusia. Makanya tadi saya sudah berkali-kali berkata, keyakinan saya dalam Alkitab, yang dimengatakan bahwa Yesus mengusungkan dirinya, mengambil rupa manusia, dosa yang seharusnya ditanggung oleh saya, itu ditanggung oleh Yesus menurut keyakinan saya Bang. Itu sudah saya jelaskan. Seperti yang Abang bilang, bukan kami yang merendahkan Yesus, memang Yesus yang sangat merendahkan dirinya itu dalam Alkitabku sudah menjelaskan. Tadi aku kasih ayatnya, sudah Abang lihat tadi. Sekarang Abang bertanya lagi, memang Yesus sudah hina mati di kayu salib itu sudah sangat hina, Abang? Sudah sangat. Seperti itu Abang Galbo. Jadi, kalau Anda berpulang lagi bahwa hina Yesus menerima suapan, kan tadi sudah saya jelaskan, yang seharusnya mati terhina itu saya. Yang mungkin menerima suapan, mungkin mencuri, mungkin berjina, mungkin berdusta. Itu keyakinan saya, Bang. Nah, itu penjelasan saya. Silakan, Goronda. Lanjutkan. Ya, sikit ya. Mohon izin teman-teman sekalian. Silakan. Saya mengawali dengan Al-Quran Al-Karim. Karena kedatangan Al-Quran itu kemudian adalah untuk membela Nabi Isa AS yang kemudian diajarkan oleh orang Farisi sebagai korban penebus dosa dan juga sebagai korban yang mati di atas salib. Al-Quran menerangkan, Kata Allah, kami hukum juga mereka karena ucapan mereka. Jadi, baru berucap bahwa Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu mati, digantung untuk nebus dosa atau apapun itu. Ucapan ini saja, mereka sudah dihukum. Orang yang mempercayai atau orang yang mengucapkan ucapan itu lalu mempercayainya sebagai sebuah kebenaran, itu sudah dihukum. Nah, saya melihat fenomena ini, hukuman Allah itu nyata. Orang-orang yang percaya kepada tersalibnya manusia suci di atas tiang salib, itu rata-rata, mohon maaf, akalnya tidak berfungsi. Rata-rata mereka itu hanya doktrin dogma saja. Asal percaya saja. Demi memuaskan syahwat, nafsu keinginan mereka saja. Itu terbukti ketika kemudian mereka menyadari Tuhan itu satu, Tuhan itu satu, Tuhan itu satu. Tetapi mereka menginginkan ada Tuhan baru lagi. Dan mereka tidak pernah kemudian pahami itu dengan akal. Maka hukuman Allah di atas muka bumi ini terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu mati, digantung. Itu siksaannya karena akal mereka tidak berfungsi dengan baik. Itu dulu. Hampir semua orang Kristen itu ketika berbicara mengenai kekristenan, pola bicaranya itu tidak berdasarkan akal, tapi berdasarkan doktrin, dogma. Apa sebabnya? Karena Allah sudah menghukum mereka. Sehingga akal dan mulut itu tidak seimbang, tidak selaras. Kalau saudara Kristen jujur kemudian untuk mengakui bahwa kepercayaan yang mereka anut, keyakinan mereka anut tidak selaras dengan akal, maka itulah bukti kebenaran Al-Quran. Dengan ucapan mereka itu kemudian, aku hukum mereka. Hukumannya, mereka tidak sampai pada poin kebenaran. Nah sekarang kita masuk pada inti pembahasan. Di dalam Matis 26, nomor 24, anak manusia memang harus pergi. Jadi Yesus ini memang harus pergi. Matius 26, nomor 24. Tetapi kepergiannya harus sesuai yang ada tertulis. Yesus menyebutkan, mengatakan, mengucapkan ucapan ini pada tahun 33. Maksimal. Dari tahun 30 sampai tahun 33. Tetapi Matius nanti menuliskan di tahun 60-an ke atas. Anak manusia memang harus pergi. Sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Pertanyaannya, pada saat Yesus melontarkan ucapan ini, apakah surat-surat Paulus sudah ada? Belum. Apakah kemudian ucapan Matius ini sudah ada? Tertulis? Belum. Yohanes ada tertulis? Belum. Kitab-kitab perjanjian baru sudah tertulis? Belum. Berarti anak manusia, berarti Yesus harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis di kitab yang sudah tertulis pada masa itu. Apa kitab yang sudah tertulis pada masa itu? Lihat Lukas 24, nomor 44. Kata Yesus, aku telah mengatakannya kepadamu bahwa aku harus menggenapi semua yang tertulis tentang aku yang ada di dalam Torah, Masmur, dan kitab peranabi. Berarti kepergian Yesus meninggalkan dunia ini harus sesuai dengan yang tertulis di dalam Torah, yang tertulis dalam Masmur, yang tertulis di dalam kitab nabi-nabi. Bukan tertulis di perjanjian baru. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Nah, endinya, tetapi celah kalau orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Kalau penyaliban itu ada nubuantan kebaikannya, kalau penyaliban itu ada nubuantan untuk kemasahatan manusia, kalau penyaliban itu manfaatnya positif, kalau nubuantan penyaliban itu ada, lalu kenapa Yesus mengatakan, celah kalau orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan, adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Harusnya sebaliknya, kalau penyaliban itu mengakibatkan keselamatan, maka harusnya Yesus mengatakan begini, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang akan tertulis tentang dia. Dan, berbahagialah orang yang olehnya anak itu diserahkan. Adalah lebih baik, jika orang itu kemudian dilahirkan untuk hidup selama-lamanya. Ini tidak. Yesus malah mengutuk. Berarti penyaliban itu adalah sesuatu yang buruk. Tidak mendatangkan satu kebaikan. Karena pelaku-pelaku penyaliban dikutuki oleh Yesus. Bahkan dalam Yohanes 6, nomor 70, Bukankah aku yang telah memilih engkau yang dua belas orang, dan satu di antaramu adalah iblis. Harusnya kalau penyaliban itu adalah keselamatan untuk manusia, harusnya Yesus mengatakan, Bukankah aku yang memilihmu yang dua belas, dan satu di antaramu adalah malaikat penyelamat. Nah, itu baru. Ini tidak. Yesus mengutuk. Dia katakan muridnya sebagai iblis. Ini indikasi yang sangat kuat. Bahwa penyaliban itu adalah rekayasa iblis, yang kemudian dijadikan oleh pengandut ajaran paganism sebagai simbol keselamatan. Maka dijuallah Yesus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. 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 datang kemudian ke Yerusalem untuk menggenapi cerita-cerita tentang dirinya yang ada di dalam Tanakh Torah Mazmur dan kitab para Nabi Yesus datang ke sana apapun yang terjadi harus sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku nah maka dia mengatakan apa? enyalah iblis engkau satu batu sandungan bagiku sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah nah coba sebab engkau memikirkan apa yang dipikirkan apa yang dipikirkan manusia engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah yang dipikirkan oleh Allah adalah perjanjian lama bukan perjanjian baru maka Yesus datang ke Yerusalem untuk mengikuti kehendak Elohim yang mengutusnya kalau kehendak Elohim dia mati, mati kalau kehendak Elohim diselamatkan dia diselamatkan jadi kamu Petrus jangan menjadi batu sandungan biarkan apa yang Tuhan rencanakan terjadi nah yang Tuhan rencanakan itu terus tulis kemudian di kitabnya orang Yahudi di Amsal 21 nomor 18 apa yang dikatakan disana orang Pasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur pertanyaannya siapa orang Pasik siapa orang jujur siapa pengkhianat siapa orang benar Yesus atau Judas nah itu poinnya jangan bawa perjanjian baru sudah bang Jumat ya silahkan 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 bang Jumat bang Jumat benar sekali ayat laki yang bang Jumat membawakan kata Daud orang Pasik digantikan orang yang benar bang itu di dalam perjanjian baru di dalam Matius 27 ayat 15 bang bang Jumat kan sangat menguasai Bibel disitu mengatakan apa Yesus digantikan dengan seorang yang sangat kejam sangat jahat bang orang-orang lebih memilih bebaskan dia daripada bebaskan Yesus mereka menggantikan bang Matius 27 itu dengan jelas mengatakan yang ayat 15 telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap hari raya itu atau atas pilihan orang dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatan yang bernama Yesus Yesus Barabbas bang Jumat jangan salah ya Yesus Barabbas Alkitab sangat datang menjelaskannya bang karena mereka sudah berkumpul disana Pilatus berkata kepada mereka siapa yang kamu keindahaki bebas gue bebaskan bagimu jawab mereka Yesus tanya ini tanya Pilatus ya itu Yesus Barabbas atau Yesus yang disebut Kristus ya bang Jumat ia mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki ketika Pilatus duduk di kursi pengadilan di ayat-ayat ini Bang Jumat tahu Bang Jumat sangat tahu ayat ini pasti berapa perdebatan pasti ayat ini dibawa ya itu Bang Jumat apa yang mereka pilih Bang Jumat mereka pilih orang yang fasik seperti yang dinubuatkan dalam Amsal itu Bang sesuai betul kata-kata Abang sesuai mengenapi perjanjian lama karena memang itu tujuan Sang Firman lahir ke dunia saya tidak bantah ayat-ayat yang Bang Jumat bawakan saya betul-betul menyuman dan mengaminkan itu Bang Jumat ya itu tanggapan saya Bang Jumat oke jadi kalau anda mendukung itu dengan kata lain Yesus anak Maria diselamatkan Yesus Putra Bapak yang menggantikan Yesus Barabas berarti anda mengaminkan yang digantung itu adalah Yesus Barabas apakah demikian? Bang Alkitab mengatakan orang-orang lebih memilih bebaskan Yesus Barabas dan salibkan Yesus Putra Meriam Bang ya berarti cerita makanya coba Abang buka mati 27 ayat 15 dulu Bang saya paham bisa Abang buka? saya paham saya ngerti saya ngerti tapi coba anda coba anda lihat kenapa Abang bisa mengatakan bahwa ya kalau Yesus Barabas yang adalah penjahat nasionalis perompak pembunuh pemberontah diselamatkan dan Yesus yang menggantikan berarti poin yang ada di Amsal 21 itu dibalik orang benar dipakai tebusan bagi orang fase dan orang jujur sebagai ganti orang mengkhianat kita balik karena Judas Barabas itu adalah pengkhianat Judas Barabas itu adalah orang fase sedangkan yang anda katakan ini Yesus Barabas diselamatkan Yesus anak Maria yang disalib berarti kebalik sedangkan dalil yang ada di Amsal 21 18 orang pasik dipakai sebagai tebusan pengkhianat dipakai sebagai pengganti makanya di data nomor 18 di Matius 27 yang anda bawa Pilatus mengatakan bahwa mereka ahli Torah orang Farisi mahkamah agama dan orang Yahudi menyerahkan Yesus untuk disalib karena dengki itu keinginan keinginan orang Yahudi itu keinginan ahli Torah keinginan mahkamah agama untuk Yesus disalibkan tapi yang berlaku itu adalah keinginan Tuhan bukan keinginan mereka yang berlaku coba anda baca di Matius 16 itu Matius 16 Yesus sendiri yang mengatakan sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah melainkan apa yang dipikirkan manusia Matius ini harus pergi sesuai dengan apa yang direncanakan yang dirancang oleh Allah bukan yang dirancang oleh manusia yang dirancang oleh manusia adalah mereka membuat kesaksian palsu tipu muslihan bahkan iblis mengambil ahli kemudian ketika Judas berkhianat ketiga-tiganya kemudian bahkan kelima-limanya orang-orang membuat kesaksian palsu itu dibatalkan oleh Allah dan yang menggantikan kemudian adalah apa yang Allah rencanakan tentang hambanya yang suci ini Yesus mengatakan itu nyala engkau Petrus engkau adalah iblis engkau satu batu sandungan bagiku sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia apa yang dipikirkan oleh Allah Allah ingin menyelamatkan kemudian hambanya yang suci kalau anda mengatakan Yesus berambas diselamatkan berarti itu anda ingin merubah kemudian bahwa Allah ingin menyelamatkan pengkhianat dan menggantikan pengkhianat itu dengan hambanya yang suci ini gimana ceritanya bukan saya merup ribut sekali bang mas kamu tidak mengerti ayat ini bang 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 oke kita mengatakan Yesus berambas atau Yesus Kristus yang pengkhianat disitu Yesus berambas atau Yesus Kristus yang pengkhianat bagaimana kan yang menjadi pengganti disitu adalah pengkhianat orang jujur diselamatkan pengkhianat yang menggantikan bang saat saat Pilatus bertanya kepada orang-orang di waktu itu bang kan wajib membebaskan satu orang maksud dari Pilatus supaya Pilatus memilih orang yang paling kejam di daerah itu waktu itu supaya mereka bisa bebaskan Yesus 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 Putra Miriam ini yang kita maksud sama Yesus Yesus Parabas tapi nyatanya apa orang-orang situ malah memilih orang yang betul-betul kejam daripada Yesus yang betul-betul tak ada kesalahan satu kumbang makanya saya bilang nubuatan amsal di tentang perkataan daud orang benar akan digantikan dengan orang yang orang yang bersalah akan digantikan dengan orang yang benar eh jangan dibalik bang jangan dibalik jangan dibalik amsal 21 orang pasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar orang benar ini yang mau yang digiring untuk disalip tapi digantikan oleh orang yang pasik pengkhianat ini kemudian dipakai sebagai ganti orang yang jujur jangan dibalik coba anda lihat itu di amsal 11 juga ada diterangkan Allah itu adil neraca serong timbangan serong adalah kekejian bagi Tuhan tetapi Tuhan berkenan akan batu timbangan yang jujur itu amsal 11 itu jadi kalau Yesus yang disalipkan berarti tidak jujur kemudian orang-orang yang menjadi pengadil pada saat itu neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan tetapi Tuhan berkenan akan batu timbangan yang tepat jikalau keangkuhan tiba-tiba juga cemo tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya tetapi pengkhianat dirusah oleh kecurangannya pada hari kemurkaan harta tidak berguna tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut jalan orang yang salah diratakan oleh kebenarannya tetapi orang pasik jatuh karena kepastikannya orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya pengharapan orang pasik gagal pada kematiannya dan pengharapan orang jahat menjadi sia-sia orang benar diselamatkan dari kesukaran lalu orang pasik menggantikannya itu dalil sekarang yang mana yang pasik sekarang yang pasik yang mana bang juma bang juma kan mengerti yang 21 ayat 18 bagian B itu apa bang juma silahkan aku yang balik orang pasik dipakai sebagai tebusan orang pasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur mana baliknya dimana bang yang pengkhianat siapa makanya bang yang orang orang yang jujur ini pengkhianat itu sebagai ganti orang yang jujur yang seharusnya dihukum malah diganti menghukum orang yang jujur bang 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 jangan karena bagian A sudah berkata begitu itu membuat tanda itu kata-kata Daud membuat tentang Yesud makanya tolong dimengerti yang bagian B nya bang iya yang pengkhianat disitu siapa iya berambas bang nah pengkhianat yang berambas sebagai ganti orang jujur mereka membebaskan yang pengkhianat mengganti orang yang jujur itu untuk dihukum bang salah mana yang betul ini ayat ayat seperti itu bang silahkan sekarang begini anda dengan saya anda saya orang jujur anda pengkhianat kemudian anda diadili saya yang saya orang benar ini saya orang jujur ini ingin diadili kemudian ingin dipenjarakan kemudian sedangkan anda adalah pengkhianat menurut amsal 218 pengkhianat sebagai ganti orang jujur saya yang menggantikan anda atau anda yang menggantikan saya bagian B nya bagian B nya serta bilang pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur pengkhianat abang Jumat sebagai orang yang jujur saya pengkhianat ya bang saya dihukum mati saya dihukum waktu itu 100 mengasih pilihan dengan maksud itu supaya Bang Jumat dibebaskan menurut ini yang ini air dari saya bawa Bang Jumat pengkhianat dipakai sebagai pengganti orang yang jujur kok masih dibalik-balik Bang Jumat yang di Matius itu malah pengkhianatnya yang dibebaskan ini sekarang permasalahannya bukan disitu sekarang permasalahannya menurut Yesus Yesus harus pergi berdasarkan di Amsal atau berdasarkan di Matius itu dulu gimana ceritanya Yesus mengatakan anak manusia memang harus pergi sesuai dengan apa yang ada tertulis tentang dia yang ada tertulis pada masa itu Amsal bukan Matius Matius itu baru dituliskan beberapa saat beberapa puluh tahun setelah Yesus tak ada dan itu pun dituliskan sesuai dengan pesanan Romawi Yunani untuk mendudukkan Yesus sebagai tumbal di atas salib untuk menggantikan dosa-dosa mereka berarti Bang Juma juga lucu ya Bang Juma Bang Juma mengatakan hal-hal yang dikatakan Yesus dalam kitab Matius Bang Juma tidak mempertanyakan itu tapi saat aku jelaskan tentang Matius Bang Juma mengatakan itu baru ditulis kemudian tapi argumen yang tadi Bang Juma sendiri bawa bahwa Yesus berkata itu kan dalam perjanjian baru bukan perjanjian lama Bang Juma jadi tolong kalau saya kasih dalil dari perjanjian baru Bang Juma pun harus menghargailah harus menerima juga saudara perjanjian lama berarti kepergiannya harus sesuai dengan apa yang tertulis di perjanjian lama betul betul terus kenapa Anda mengukur kepergian Yesus dengan kitab Matius itu bukan mengukur kitab Matius itu memang sesuatu yang benar terjadi Bang itu kan terjadi Anda mengatakan Yesus harus pergi berdasarkan perjanjian lama atau perjanjian baru Anda mengatakan perjanjian lama tapi kenapa kemudian implementasi iman Anda justru mengukur kepergian Yesus dengan Matius inilah di awal yang saya katakan mustahili orang Kristen itu akan sampai pada poin kebenaran kenapa semakin Anda ngotot semakin Anda memperkuat alibi Anda tentang kejadian salib semakin memperkuat kebenaran Al-Quran kata Allah aku hukum juga mereka karena ucapan mereka ini akibatnya karena Anda mengatakan Yesus di salib Anda dihukum masa kan ada dalil pengkhianat sebagai ganti Anda tidak bisa paham Anda malah membalikkan orang jujur sebagai ganti sang pengkhianat padahal tertulis disitu pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur kok dibalik dihukum otak enggak berfungsi bang otak kalian enggak berfungsi itu hukuman dari Allah untuk kalian itu fakta orang Kristen paling terpintar masalah duniawi oke saya katakan orang Kristen itu pintar tapi masalah keagamaan masalah keselamatan akhiran ente nol besar ente tidak berakal ketika berbicara mengenai agama keyakinan ente tidak berakal itu fakta kan itu fakta sekarang saya tanya yang lain diam sekarang saya tanya kepada saudara menurut saudara penyaliban itu hadiah dari Tuhan atau hadiah dari Iblis jawab jawab itu pengorbanan Tuhan itu pengorbanan Tuhan ini coba ini sehat orang kayak begini menjawab Tuhan berkorban ini apa namanya ya memang memang di dalam tekerja mana mana coba tunjukkan coba tunjukkan coba tunjukkan dimana penyaliban itu adalah sesuatu yang kemudian dirancang oleh Tuhan itu tertulis dimana saya mau tahu pencuma pencuma yang apalah yang dipikirkan biarkan dulu tadi abang abang baca ayat dimana ketika petrus yang ditergol oleh Yesus Yesusnya mengatakan apa kamu memikirkan apa yang dipikirkan manusia kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah sekarang saya tanya Allah memikirkan dan merancang semuanya seluruh konteks dari ayat saya baca saya hafal sekarang anda saya tanya kalau abang baca ayat itu berarti abang itu harusnya ngerti tapi kenapa abang gak ngerti saya gak ngerti justru anda yang tidak mengerti kata Yesus kata Yesus Yesus harus pergi berdasarkan pemikiran Allah atau pemikiran manusia jawab jawab Yesus harus pergi berdasarkan pemikiran Allah atau rencana Allah atau rencana Tuhan atau makanya kalau saya ngomong anda diam dia tidak tabrakan biar orang mendapatkan pengajaran saya dengarkan dengarkan habis ini anda menjawab pertanyaan saya Yesus harus pergi berdasarkan pemikiran Allah atau berdasarkan pemikiran orang-orang Yahudi jawab bukan miutnya dikirim jawab pertanyaan tidak masuk kalian semua itu pertanyaannya yang lain yang lain diam dulu Yesus mengatakan lu dengarkan saya jangan cuma nafsu semuanya semakin kamu ngotot semakin membenarkan Al-Quran kami hukum juga mereka dengan ucapan mereka sekarang pertanyaan saya menurut Yesus pada Matthew 16 dia harus pergi berdasarkan pemikiran Allah rencana Allah rencangan Allah nubuatan Allah atau Yesus harus pergi berdasarkan keinginan orang-orang Yahudi jawab menurut pemikiran Allah atau menurut keinginan Yahudi jawab Yesus jawab kata Yesus mengenapi nubuatan mana nubuatan dia harus mati mana nubuatannya orang benar harus mati menyelamatkan untuk mengganti orang yang tidak benar mana nubuatan itu tunjukkan ke saya orang benar harus mati untuk menyelamatkan orang yang pasik mana dalilnya orang jujur harus mati untuk menggantikan orang pengkhianat mana dalilnya ada inilah yang Al-Quran katakan wangkau lihim kami hukum dia dengan ucapan mereka sekarang ada jawab yang lain diam tolong tunjukkan Yesus harus pergi berdasarkan keinginan Allah atau berdasarkan keinginan orang-orang Yahudi jawab saya tunggu yang lain diam keinginan Tuhan berarti Yesus salah berarti Yesus salah salahnya dia mengatakan engkau satu batu sandungan bagiku sebab engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah nah sekarang pemikiran Yesus salahnya dimana bang itu kan perkataan Yesus kepada Petrus iya Yesus mengatakan aku harus pergi berdasarkan pemikiran Allah kan ya sekarang pengkhianat Judas berkhianat iblis merasuki orang-orang Yahudi orang farisi membuat musa saya tahu saya tahu dengarkan saya kalau saya bicara diam daripada anda diturunkan oke keinginan manusia sudah turunin aja orang ini dia tidak menghargai bagus kalau ke gereja aja jilat pandet pendeta biar kewaris keinginan anda juga akan turun anda juga akan turun kalau anda tidak memiliki etika dalam berdiskusi anda juga turun oke ya silahkan kalau anda terima remunta silahkan ya sudah turun turun gampang kok itu kami cuma memberi peringatan selesai kan matilah kalian dalam kekafiran jelas-jelas Yesus mengatakan engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia yang dipikirkan oleh manusia manusia yang mana yang dimaksud tentara Yahudi sorry tentara Roma orang farisi mahkamah agama ahli tauran siapa lagi imam-imam kepala ini pemikiran pemikiran manusia Yesus harus mati untuk menyelamatkan bangsa mereka dari ronrongan bangsa Romali baca di dalam Yohannes 11 nomor 45 sampai nomor 53 itu keinginan keinginan manusia matius 26 nomor 4 mereka melakukan tipu muslihat untuk agar supaya Yesus bisa dibunuh Markus 14 nomor 1 mereka membuat rancangan rancangan palsu kesaksian kesaksian palsu untuk menyalipkan dan menyerahkan Yesus untuk dibunuh Yohannes 6 nomor 70 Iblis merasuki Judas untuk menyerahkan Yesus untuk dibunuh matius 26 nomor 59 imam imam kepala mahkamah agama sepakat melakukan kesaksian kesaksian palsu agar Yesus dibunuh itu semua keinginan manusia mana keinginan Tuhannya agar Yesus dibunuh gak ada Yesus mengatakan aku harus pergi sesuai dengan keinginan Tuhan yang ada tertulis berarti harus sesuai dengan Torah harus sesuai dengan Amsal harus sesuai dengan Masmur harus sesuai dengan kitab-kitab para nabi sedangkan Kristen mengusung kitab-kitab perjanjian baru untuk menyelamatkan mereka dari dosa sementara Yesus mengatakan aku harus pergi berdasarkan perjanjian lama perjanjian lamanya jelas jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah jangan kau membunuh orang yang benar sebab aku Tuhan tidak akan membiarkan kemudian orang yang salah itu dibenarkan dan orang benar itu disalahkan Yesus mengatakan Masmur di Masmur 37 coba anda baca nomor 28 sebab Tuhan mencintai hukum dan Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihi Yesus dikasihi Yohannes 14 27 Yesus dikasihi Yesus orang yang dikasihi begitu besar kasih Allah akan dunia ini dia menganugerahkan anaknya Yesus orang yang dikasihi Tuhan mencintai hukum Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihi sampai selama-lamanya terus Tuhan mengatakan apa orang pasik pengkhianan mengintai orang benar dan berniat membunuhnya ini Judas nomor 33 tetapi Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu dalam tangannya Tuhan tidak membiarkan dinyatakan pengkhianan pada waktu disalib pada waktu diadili tidak dikatakan terkutuk pada saat diadili itu Tuhan yang mengatakan bahkan dikatakan di data nomor 39 orang benar diselamatkan oleh Tuhan Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka Tuhan meluputkan mereka dari tangan-tangan pengkhianat dan menyelamatkan mereka sebab Tuhan adalah tempat perlindungannya ini ucapan Yesus aku harus pergi berdasarkan pemikiran Tuhan ini pemikiran Tuhan masmur 37 perujukannya coba saudara-saudara baca dalam Lukas 24 nomor 44 aku Yesus mengatakannya kepada kalian bahwa aku harus menggenapi semua perkataan perkataan tentang aku yang ada di dalam Taurat yang ada di dalam masmur yang ada di dalam kitab para nabi bukan yang ada di dalam Filipi bukan yang ada di dalam Roma Galantia Pelemon Kaliki Kaluku padahal lepararang bukan tapi Yesus mengatakan harus tergenapi semuanya tentang aku yang tertulis di dalam kitab masmur di dalam kitab Amsal di dalam kitab Yesaya di dalam kitab-kitab yang ada menurut Yesus Amsal 6 nomor 16 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan bahkan 7 kekejian di dalam hatinya salah satunya adalah membunuh orang yang tidak bersalah menempahkan darah orang yang tidak bersalah berarti penyaliban terhadap Yesus itu kekejian pembunuhan terhadap Yesus itu adalah kebencian Tuhan berarti penyaliban ini adalah sesuatu yang dimukai penyaliban ini adalah sesuatu yang dibenci oleh Tuhan barang siapa yang percaya penyaliban justru menyelamatkan maka mereka adalah angkatan jahat baca Matthew 12 angkatan jahat ini minta satu tanda tidak diberikan satu tanda kecuali tanda Yunus sebab tiga hari tiga malam di bumi tiga hari tiga malam di ikan di perut ikan belajar bro belajar untuk sehat tepis Al-Quran yang mengatakan kalian dihukum karena ucapan mereka bahwa Yesus itu dibono disalib maka aku hukum mereka karena ucapan itu ada yang bertanya tadi apa hukumannya hukumannya otakmu tidak berfungsi kamu waras tapi gila kamu sehat tapi sakit kamu manusia tapi hewan kamu merasa pintar tapi tulul ini hukuman kami hukum orang-orang yang mengatakan Nabi Isa disalib maka berhenti mengimani mempercayai meyakini ajaran salib orang untuk nebus dosa kalian akan dihukum makanya kalau ditanya Yesus Tuhan ya Bapak juga Tuhan ya Rok Kudus juga Tuhan ya ada berapa itu Tiga Tuhan ada berapa satu kok satu Bapak apakah Yesus bukan Yesus apakah Bapak bukan Roh Kudus Bapak Bapak tiga pribadi oke tiga pribadi ada berapa Tuhan satu ini yang Al-Quran katakan Tuhan aku 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 hukum mereka karena ucapan ucapan mereka Nabi mati digantung oleh mereka mengucapkan kata itu aja anda sudah dihukum apalagi percaya iman oh betul itu kesinya Tuhan maka dia datang menjadi bayi begitu dewasa dibunuh untuk dosa-dosa kita tunggulah pembalasan Tuhan di bumi aja kalian disiksa apalagi nanti di akhirat Yesus Tuhan ya apakah Yesus ini Bapak bukan dia anaknya Bapak Bapak manusia bukan manusia Yesus manusia ya manusia apakah Bapak adalah Yesus bukan Yesus adalah firman Bapak yang datang dari jadi manusia kalau orang kudus siapa lagi orang kudus itu adalah rohnya Bapak yang datang ke dunia membimbing umat Kristen Bapak itu apakah roh kudus bukan roh kudus itu apakah Yesus bukan berarti apa ini mereka tiga tapi satu gimana ceritanya nih ternyata solusinya bagi umat Islam ketika bingung melihat saudara-saudara Kristen kayak begini Al-Quranul Karim An-Nisa ayat 157 wakawlihim inna katalna al-masihah Isa bena Maryam Rasulullah aku hukum orang-orang yang mengatakan nabiku digantung di pohon jadi tak usah lah kita berdiskusi sama orang yang terlalu sakit otaknya ya cuma ngeyel bisanya tapi kita diskusi dengan Kristen-Kristen yang mau membuka akal untuk berdiskusi silahkan anda serang Al-Quran silahkan anda tanya Al-Quran Insya Allah kita akan bantu untuk memahami tapi ketika kami menjelaskan tentang Bible tanggalkan dulu kekafiran anda tanggalkan dulu ketololan anda tanggalkan dulu kebodohannya tanggalkan dulu sifat cupunya pake akal duduk disini di komal ini pake akal kita isi akal anda dengan kebenaran ngapain percaya yang kayak gitu-gitu Tuhan itu sudah ada cukup satu ngapain ditambah-tambah lagi terlalu seraka kalian gak cukup satu Tuhan rupanya harus tiga gitu sudah lah Tuhan itu satu Yesus pun mengajarkan Tuhan itu satu Musa mengajarkan Tuhan itu satu Nabi Muhammad sallallahu'ala sallallahu'ala mengajarkan Tuhan itu satu ngapain ditambah-tambahin kok bisa ditambahin bang oh ditambahin karena itu agak ajaran yang diusung oleh penganut ajaran dewa-dewa dewa mereka bukan satu dewa mereka banyak dan dewa mereka itu cupu-cupu semuanya saya kira saya kira begitu teman-teman kalau saya tidak dibutuhkan lagi silahkan diturunkan naikkan orang Kristen biar bisa lancar diskusi di komal ini demikian terima kasih siap dan disini aja ini ada ada ini bang pelipi ini santun dia bang berdialog dengan data dia bang pelipi selamat sore selamat sore bang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore juga buat semua